gue gak nyangka aja yang masih pendek sekolahnya sampe SD doang tapi rezekinya kelas kakak maksud lu soal kerjaan pandi yang sekarang Jok? nah iyalah sekarang nanti udah beda nggak kayak dulu lagi sekarang sibuk sama urusan kerjaannya ya nama juga udah sukses Jok ya beda penampilannya emang kayak kita kalau nggak ada kerjaan orang dipos itu gua akuin Jaya orangnya tuh ulet sama tekun banget punya jiwa kerja keras dan terutama dia jujur orangnya kalau gitu bosnya nggak salah dong angkat pandi jadi kepala megaproyek padahal kerja baru beberapa bulan aja Jok itu juga kerja Hirvan yang bawa tapi sayangnya Hirvan tuh orangnya bodoh kerja udah lama di luar kota tapi kagak maju-maju buktinya nih sampai sekarang masih jadi cool nih dia kalau Hirvan udah mentok Jok udah nggak bisa maju lagi lu tahu kan Jok sekolahnya aja cuma sampe SD apalagi ijazahnya masih ditahan karena dia nggak pernah bayaran nah sekarang aja ijazahnya nggak bisa diambil hahaha emang kenapa Jai nggak bisa diambil ijazahnya nah kalau mau diambil kan pakai duit harus bayar ini bayar itu lunasin ini lunasin itu orang tuanya beriman coba duitnya daripada nebus buat ijazah mendingan duitnya buat diri beras Jok dan bisa dimakan sekuarga di rumah kasihan juga si Hirvan Jai dulu padahal gue tahu tuh orang tuanya kaya kan dunia ini berputar Jok ya kadang kita di bawah sabtel besok bisa di atas nah kalau kita bisa kaya kalau susah terus hahaha emangnya orang nggak mau berpikir Jok kan itu memberikan petang akal sehat supaya kita bisa berpikir maju kan banyak orang cacat aja bisa jadi kaya hahaha karena dia punya keterampilan bisa bikin ini bikin itu contoh nih Jok ada orang kampung nggak punya tangan alias butuh tapi dia melukis dari kaki Jok dan begitu dijual dan harganya lumayan Jok nyata Jok penghasilannya itu lebih dari orang normal Jok itu sebab apa Jok karena otaknya dipakai nih Jok nggak kaya kita otaknya buntu hahaha lu Jai itu sih hanya miliknya aja yang bagus semua itu perlu perjuangan Jai ya itu juga harus Jok kan manusia juga sekedar berusaha Jok dan sesuatunya cuma Allah yang bisa menentukan Jok Wah ada orang susah disini berdua bagi pada ngapain lu hahaha semua ngombong amat memilih gue baru aja ngomongin lu soal kerjaan lu berdua majai kenapa lu ngomongin soal kerjaan gua lu sirik ya gue dapat kerjaan enak hahaha bukan begitu deh justru gue seneng sekarang lu dapet kerjaan yang bagus dan enak sekarang nggak kaya dulu lu masih jadi buruk kasar sekarang masih berubah Jai emang kayak lu pada misalnya lu diam di pos doang kalau nggak kerja habis mau gimana lagi nih kalau di rumah bini gerutmu lu pusing eh sekarang boleh beda tapi kan dulu lu senasibnya harus kamu kayak gua hahaha itu kan berkat kerja keras gua juga Jai dari mulai gua kulit proyek sampai sekarang mau dipercaya baga asisten kepala megaproyek menara gedung hahaha semoga karir sama jabatan lu terus naik di jadi lu bisa ngajak gua nih berdua majai betul di ini saatnya lu bantu-bantu temen lu yang pada masih susah kaya gua sama Joko nih hmm sorry aja untuk saat ini belum ada posisi buat lu ya kerja apa kayak gua juga mau ya deh jadi kulit proyek ini gua mau deh yang penting nggak bisa kerja eh lu kenapa jadi gua belok banget sih lu mau yatuin reputasi gua mau taruh dimana muka gua di kantor mau taruh dimana muka gua kalau ngeliat temen gua gua cuma kerja di kulit proyek hahaha sementara jabatan gua tinggi di kantor jadi asisten kepala megaproyek ini kan bikin malu gua itu bisa mempahayakan posisi gua dimana selu berdua ya nggak mungkin nanti kalau gua berdua si Jay kerja di perusahaan lu kan bisa mensupport lu malah hahaha yang minimal kalau lu buat kesalahan gua bisa nutupin berdua si Jay betul deh emang lu tega lihat temen lu tidak kerja kerja hahaha ini masalah bukan gua nggak tega ini masalahnya mertabat gua hahaha kalau sampai lu ikut kerja bareng gua apa kata bos gua nanti kan lu bisa ngomong-ngomong sama bos lu lu inget waktu susah siapa yang nolongin lu nanti hahaha kan gua yang ngajak lu waktu kerja galis umur hahaha lu nggak usah ngunggit-nggit masa lalu Jok itu lain lagi urusannya Jok soalnya sekarang ini gua kerja enak punya kedudukan juga kalau sampai lu kerja bareng dengan gua itu sama aja lu hancurin kamer gua hahaha kalau gitu lu nggak setiap kawan lagi deh hahaha berarti semua pengorbanan gua yang gua kasih lu itu sia-sia nih tau lu Ndi nggak pernah bales buli hahaha apaan disuruh gua yang masukin si Irfan itu juga gue nyesel masukin dia sebab dia sering membantah kalau gue suruh daripada dia gue pecat mendingan gue pindahin dia keluar kota terus Irfan dimana gua taruh di diperdalaman biar dia bisa adaptasi dengan lingkungannya hahaha namun diperdalaman emang dia mau bangun apaan disana tau lu Dih lu tegal banget sih sama temen sendiri hahaha kripen kenapa-kenapa siapa yang tanggung jawab daripada gua pecat Jai kan lebih susah lagi dia ntar sangkanya gua keras sama temen padahal apa yang gua capek selama ini hasil kerja keras gua jai run apa lu kata di eh apa ngeselan denger gua eh cekat-tekat lu ngomong hahaha hahaha gua apa yang gua capek selama ini merupakan hasil kerja keras lu hahaha hahaha tanpa lu gua nggak mungkin bisa sampai kayak gini hah bahasan lu ngomong nggak kayak gitu di kok ada lagi hahaha hahaha kalau ngomong yang bener bikin bingung gua aja nih apa yang gua bingung sih kan tadi gua udah ngomong nggak jelas kalau bukan karena Ipan nggak mungkin gua dapet kerjaan emang lu ngomong begitu barusan hahaha hahaha kan gua ngomong gitu dari tadi Andy sebenernya lu ngomong apa sama dia berdua yang gua ngomong gitu pan maksudnya ngomong gitu apa gue jadi nggak ngerti nih maksudnya kan lu yang ngajak gua kerja makanya gua bisa kayak gini terkat gua yang ngolongin gua pan hahaha hahaha bohong kalau di katanya hidupan yang lu aja kerja makanya hidupan senurut atas perintah lu makanya lu bilang nyesel karena lu sering bantang perintahnya makanya daripada hidupan lu pecat lu oper deh tuh keluar kota hahaha hahaha di samping itu juga hidupan bisa ganggu kerja lu sebab batang lu di kantor cukup tinggi nih sebagai asisten kepala megaproyek bener pan di ngomong begitu sama lu ya bener pan dia mau ngomong begitu itu orangnya masih ada betul pan buat apa gua menjai bohong gua minta kerjaan sama dia aja nggak dikasih hahaha alasannya bisa ngerusak sama dia di kantor hahaha ya karena bosnya bisa ngasih jabatan yang paling tinggi nah maka itu dia malu kalau ngasih jabatan rendah ya sama temennya eh kotak bangkong lu pengen gua jadikan jadi orang susah lagi hahaha maafan sebenarnya gua nggak ada maksud apa-apa lu baru jadi kulit bangunan aja udah sombong gimana kerja di jalan yang wsp sesak ah gimana sih katanya lagi ngebangun megaproyek penara gedung hahaha megaproyek apaan pande itu jadi kulit bangunan ikut sama temen gue bikin rumah kontrakan 2 pintu hahaha gue lagi ngerjain Ruko di Bogor jadi gue nggak mau pulang-pulang ya jarang pulang lah nah si Pandi ngerjain rumah kontrakan dua pintu Edi ngomong sebelah aku lo tapi di asisten kalau proyek nggak taunya dikuli bangunan lo hahaha hahaha lu sih bukan menara gedung lu kontraktor kontrakan kompan Terima kasih hahaha 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 hah.